Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa'anil Hassanil Basri Annahu Qala Dan diceritakan dari Hassan Basri Annahu sesungguhnya Hassan Basri Qala ialah berkata siapa Hassan Basri Inna fasadal kulubi ansittati asya'a Inna fasadal kulubi sesungguhnya rusaknya hati Ansittati asya'a disebabkan enam perkara Awaluhah adapun pertamanya sitatu asya'a Yudnibuna biroja'id tawbati Yudnibuna berbuat dosa siapa mereka Biroja'id tawbati dengan harapan segera melakukan tawbat Wa'ya'lamuna al'ilma wa'la ya'maluna Wa'ya'lamuna dan mengetahui siapa mereka al'ilma kepada suatu ilmu Wa'la ya'maluna dan tidak beramal siapa man bihi dengan ilmu tersebut Wa'idha'amilu la'yakhlusun Wa'idha dan apabila amilu beramal siapa mereka La'yakhlusun tidak ikhlas siapa mereka Wa'ya'kuluna rizqallahi wa'la yashkurun Wa'ya'kuluna dan makan siapa mereka Rizqallahi kepada rizki dari Allah Wa'la yashkurun dan tidak bersyukur siapa mereka Wa'la ya'rabuna bi'kismatillahi Wa'la ya'rabuna dan tidak puas siapa mereka Bi'kismatillahi terhadap pembagian dan pemberian dari Allah Wa'ya'kuluna mautahum wa'la ya'atabirun Wa'ya'kuluna dan selalu menguburkan siapa mereka Mautahum kepada orang meninggalnya mereka Wa'la ya'atabiruna dan tidak mengambil pelajaran siapa mereka Imam Hasan Basri menyatakan bahwa rusaknya hati itu disebabkan oleh enam hal Yang pertama adalah manakala mereka berbuat dosa Dengan harapan mereka akan segera melakukan taubat Padahal mereka tidak tahu kapan kah ajal itu akan datang Dihawatirkan ketika mereka berbuat dosa Maka pada saat itulah ajal itu datang Kemudian yang kedua mereka itu mengetahui tentang suatu ilmu Namun mereka beramal dan melakukan dan berbuat tanpa berdasarkan ilmu yang ada Selanjutnya mereka itu beramal Namun amal tersebut dilakukan tanpa didasarin dengan keikhlasan Mereka beramal dan melakukan ibadah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya mereka itu memakan riski yang telah diberikan oleh Allah Namun mereka tidak mau bersyukur terhadap apa yang telah mereka terima Selanjutnya mereka tidak pernah merasakan puas terhadap semua pembagian dari Allah Dan yang terakhir adalah mereka senantiasa dan selalu menguburkan terhadap orang yang telah melinggal Namun mereka tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut Kaedah Nahu dan Sorob yang perlu kita perhatikan adalah Lafat Yudnibuna ini adalah merupakan bentuk daripada Af'alul Khomsa Dimana Af'alul Khomsa tersebut berasal dari fi'il mudore' yang bersambung dengan salah satu dari tiga hal Yaitu terkadang bersambung dengan Alif Tasniyah Terkadang bersambung dengan Waujama Dan terkadang pula bersambung dengan Ya Mu'annasmu Khotobah Untuk bentuk Yudnibuna disini fi'il mudore' tersebut bersambung dengan Waujama Dalam hal ini dalam keadaan rofak karena sebelumnya tidak dimasukin oleh Amil Nasob maupun Amil Jazem Oleh karena itu disini dirofakkan dengan menetapkan huruf Non Jadi Yudnibuna Demikian pula dengan Lafat Ya Lamuna dan Lafat-lafat yang lainnya Selanjutnya kita perhatikan Wala Ya'maluna La disini adalah La Nafi Dimana La Nafi ini tidak menjazemkan ataupun menasobkan kepada fi'il mudore' yang dimasukinya Sehingga Lafat Ya'maluna disini tetap dalam keadaan rofak dengan tanda rofak yang berupa menetapkan huruf Non Begitu juga dengan bentuk dari huruf La yang lain Jadi Semua ini adalah merupakan La Nafi Yang tidak menasobkan ataupun menjazemkan kepada fi'il mudore' ataupun af'al khumsah yang dimasukinya Wallahu A'lam Bishawab Semua ini adalah